Halo Halo teman-teman mesin ketemu lagi dengan saya Duker Menanggungan di channel YouTube sound and mesin kali ini sound and mesin akan mengulas salah satu produk dia yang baru tadi diluncurkan yang keren banget tapi bukan segera mengulas kita akan mencoba untuk melakukan upgrade terutama di segi tampilan maupun kualitas audio nya seperti kita ketahui bahwa kiasa onet itu juga diperoleh dengan konsistem buatan bose nah untuk lebih memaksimalkan lagi kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dan dari penampilan kita akan coba untuk mengganti velgnya dengan yang lebih menarik untuk tetap bisa nyaman digunakan sehari-hari nah seperti apa keseruannya simak terus selamat menikmati nah kawan-kawan mesin saya sudah ada di dalamnya permaisuri bang yang ada di sinter jadi permaisuri bang itu ada dua cabang yang satu di dalam kami yang akan telahkan satu lagi di sinter ini ini banyak banget pilihan-pilihan velgnya saya juga pada bingung nih ini kita tanya langsung aja nanti sama yang ada permaisuri ini kira-kira velg apa yang cocok untuk kiasor Hai eh halo halo selamat siang Mas selamat datang di permaisuri sunter ini mau kira-kira wah mobilnya keren banget nih Erwin dengan Erwin Iya saya lagi bawa pilih onet kira-kira saya mau coba upgrade tampilan ini biar lebih kece pasti dong mobil baru harus velgnya juga baru ini kan velg standarnya ukuran ring 16 Mas kira-kira yang cocok itu pakai velg apa ya modelnya sama ukuran yang tetap nyaman lah untuk digunakan sehari-hari untuk mau pakai hariannya Mas ya kalau main harian itu kita rekomend 18 udah oke banget masih nyaman jadi naik dua inci bener nah ini ada velg velg pertama ini adalah ruff snowflake ring 18 inch finishingnya Storm Grey tuh jadi kayak kan metal gitu dia iya kayak bawa bu tua nah pilihan velg yang kedua ini adalah face wheels fw76 ring 18 juga finishingnya itu matte black nah velg ini sudah fullform fullform jadi dia prosesnya memang sengaja dia dibuat untuk kebulatan yang lebih presisi jadi velgnya lebih nyaman dipakai untuk harian gitu lebih aman juga pastinya bahannya juga pastinya lebih kuat nah itu dua ini yang kira-kira dua yang best banget nih untuk Kia Sonet nih dia bautnya 5 ya bautnya 5 jadi PCD nya Kia Sonet kan 5x114,3 kalau mobil Jepang biasanya PCD nya kebanyakan 5x114,3 sama dengan Kia Sonet saya jadi penataran kira-kira kalau udah dipasang di Kia Sonet ini tampilannya kayak gimana ya kita di Permaisuri bisa banget kita fitting langsung di mobilnya tuh jadi kayak fitting baju kita bisa cek enggak mengira-ngira bener banget jadi mau langsung kita fittingkan aja harganya harganya gimana? waduh kalau harganya kalau di Permaisuri sudah pasti ada promo yang keren-keren dengan harga yang pasti best banget pokoknya tenang aja ayo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati